Intro Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kembali lagi kita berjumpa dalam Warta SPVD Renungan Katolik Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Pada hari ini kita bersama gereja katolik seluruhnya Merayakan dan menghormati Bunda Maria, Bunda Allah terangkat ke surga Sebelum kita merenungkan peristiwa berahmat ini Dan juga menimba inspirasi dari sabda Tuhan Maka baik di awal ini kita terlebih dahulu mendengarkan Injil Tuhan Mari kita siapkan hati kita Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Santo Lukas Dimuliakanlah Tuhan Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel Pergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda Ia masuk ke rumah Sakarya dan memberi salam kepada Elisabeth Ketika Elisabeth mendengar salam Maria Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus Lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau di antara semua wanita Dan diberkatilah buah rahimmu Siapakah aku ini Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku Sebab sesungguhnya Ketika salamu sampai kepada telingaku Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan Sungguh Berbahagialah dia yang telah percaya Sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya Akan terlaksana Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira karena Allah Juru selamatku Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya Sesungguhnya Mulai sekarang segala keturunan Akan menyebut aku berbahagia Karena yang maha kuasa telah melakukan Perbuatan-perbuatan besar kepada aku Dan namanya adalah kudus Rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia Yang memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya Dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia melimpahkan segala yang baik Kepada orang yang lapar Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamba Ia menolong Israel hambanya Karena ia mengingat rahmatnya Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita Kepada Abraham dan keturunannya Untuk selama-lamanya Kira-kira tiga bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth Lalu pulang ke rumahnya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih Di dalam Tuhan Bunda Maria adalah wanita tanpa noda Ia istimewa di mata Allah Keistimewaannya ditandai dengan terangkatnya Bunda Maria ke surga Dengan seluruh jiwa dan raganya Dan gereja katolik Kita umat beriman Menghormatinya pada hari ini Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Tentu ada alasan-alasan Mengapa bunda Maria diistimewakan Yang pertama Kita tahu Ia seorang anak darah Dipilih oleh Allah Seperti yang telah dinebuatkan Dalam kitab Nabi Yesaya Artinya Bunda Maria sebagai bunda pilihan Wanita pilihan Allah Itu sudah dinubuatkan Sejak zaman perjanjian lama Oleh Nabi Yesaya Ia juga perempuan atau wanita Yang teguh dalam iman Ia berserah diri Ketika Allah menyatakan Bahwa ia terlibat Dalam karya keselamatan Allah Dengan mengandung dari roh kulus Dan melahirkan Yesus anak Allah Ibu bapak saudara-saudari Yang terkasih dalam Tuhan Keistimewaan bunda Maria juga Ditampakkan dalam bacaan Injil tadi Kita telah mendengar dengan saksama Bagaimana bunda Maria Dengan bergegas Mengunjungi Elizabeth saudaranya Bergegas di dalam Injil Tentu tidak hanya sekedar kata Yang menghiasi Injil Lukas tadi Tetapi memiliki makna yang mendalam Bahwa ketika menerima tugas Perutusan dari Allah Maka tugas itu harus dilaksanakan Dengan segera Dengan bergegas Tidak boleh ditunda Dan itu ditunjukkan Oleh sikap iman bunda Maria Dengan bergegas Segera mengunjungi Elizabeth saudaranya Ia menunjukkan dengan jelas Bahwa dalam menanggapi panggilan Allah Tidak bisa ditunda Yang kedua Keistimewaan bunda Maria Yakni Mengunjungi Elizabeth saudaranya Ia membawa Yesus Kepada mereka yang lain Ia membawa Yesus Kepada orang lain Yang juga tentunya Membutuhkan Sapaan dari Tuhan Melalui kehadiran bunda Maria Mengunjungi Elizabeth saudaranya Ini adalah tanda Bahwa rahmat Tuhan Mesti dihadirkan Dalam kehidupan Orang lain Dan oleh karena itu Bunda Maria istimewa Yang ketiga Bunda Maria juga mendapatkan salam Meskipun Di dalam bacaan Injil tadi Kita mendengar bahwa Bunda Maria datang Dan memberi salam Dan dengan segera Elizabeth saudaranya juga Memberikan salam Kepadanya Bahwa bunda Maria adalah wanita Yang diberkati Allah Ia yang berbahagia Saudara-saudari yang terkasih Dalam Tuhan Untuk poin Ia mendapat salam Dari Elizabeth saudaranya Tentu Ini hal yang tidak lazim Karena dalam kehidupan Orang-orang Yahudi Yang wajib memberi salam Ialah mereka yang lebih muda Dan mereka yang lebih tua Menerima salam itu Dan tidak membalas salam Kepada mereka yang lebih muda Artinya Hanya mereka yang lebih tua Lah yang pantas Untuk dihormati Pada saat itu Akan tetapi Yang dialami oleh Bunda Maria Sebaliknya Ia mendapatkan salam Dari Elizabeth Tentu hal ini menandakan Bahwa Segala hal Termasuk dalam Karya keselamatan Allah Tentu Sulit kita pahami Tetapi itulah Bukti nyata Bahwa kadangkala Ketika kita bekerja Untuk Allah Kita terlibat dalam Karya keselamatan Allah Ada hal-hal yang sebenarnya Tidak lazim Menjadi lazim Di mata Allah Ibu bapak Saudara-saudari Yang terkasih Di dalam Tuhan Sikap iman Yang ditunjukkan oleh Bunda Maria Dalam bacaan Injil tadi Ia melalui Magnificat Kujian Bunda Maria Kepada Allah Ia memuji Allah Atas segala hal Yang dialaminya Ia senantiasa bersyukur Atas segala hal itu Apa yang ia alami Meskipun ia tahu Pada akhirnya Ia akan menderita juga Menyaksikan penderitaan Putranya yang terkasih Meskipun demikian Ia senantiasa bersyukur Kepada Tuhan Allah Dan hal itu Ditunjukkan Dalam Pujian Allah Dalam Injil tadi Ibu bapak Saudara-saudari yang terkasih Dalam Tuhan Sikap iman Bunda Maria Dan juga Sabda Allah Yang telah kita dengarkan tadi Kiranya memberikan kita Inspirasi-inspirasi hidup Yang mesti kita ingat Yang mesti kita lakukan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Inspirasi yang pertama Bunda Maria Adalah model Bagaimana kita Beriman kepada Allah Model iman Bagi umat Kristiani Keistimewaan Maria Menandakan bahwa Kita juga manusia Sebenarnya istimewa Di hadapan Allah Oleh karena Keistimewaan itu Kita mesti tunjukkan Dalam sikap hidup kita Dengan banyak Melakukan kebaikan-kebaikan Yang dikendaki oleh Allah Karena Tuhan Mempercayakan itu Kepada kita Dalam kehidupan kita Sehari-hari Inspirasi yang kedua Kita diajak Untuk berserah diri Kepada Allah Kita diajak Untuk mengutamakan Kehendak Allah Dalam hidup kita Setiap waktu Maka Perlu disadari Bahwa setiap saat Tuhan memanggil kita Tuhan mengutus kita Untuk melakukan Pekerjaan-pekerjaan Baik Yang Tuhan Percayakan kepada kita Maka kita perlu Menyadari itu Setiap saat Setiap saat Tuhan memanggil kita Untuk melakukan Karya-karya baik Dimana saja Kita berada Inspirasi yang ketiga Tugas dari Allah Mesti dilaksanakan Dengan segera Tidak bisa ditunda Tidak bisa ditunda Manusia yang beriman Kepada Tuhan Ialah mereka Yang beriman Dan banyak melakukan Banyak hal baik Kepada siapa saja Tanpa ada perhitungan Ingat Berbuat baik Tidak boleh Ada perhitungan Kita mesti melakukannya Tanpa pamrih Kita tidak boleh Melakukan segala kebaikan Dengan meminta Atau mengharapkan Balas budi orang lain Karena Tuhan Memberikan segala Rahmatnya kepada kita Secara cuma-cuma Ibu Bapak Sudah-sudah yang terkasih Dalam Tuhan Inspirasi yang keempat Kebaikan yang kita lakukan Kepada sesama Itu akan berdampak Bagi kehidupan orang itu Orang itu merasa bahagia Dengan kehadiran kita Itu tanda bahwa Kehadiran kita Membawa berkat Dan rahmat Allah Dalam kehidupan mereka Oleh karena itu Mereka bahagia Begitu juga sebaliknya Ketika ada orang lain Datang kepada kita Kita mesti menyadari Bahwa ia hadir Untuk membawa berkat Kepada kita Maka Kita jangan menolak Orang lain yang hadir Dalam kehidupan kita Tetapi kita menerima mereka Apa adanya Sama seperti Tuhan Menerima kita Ibu Bapak Sudah-sudah yang terkasih Dalam Kristus Inspirasi yang kelima Segala hal yang baik Yang kita lakukan Itu hanya untuk Dan demi Kemuliaan nama Allah Maka hal ini Perlu disadari Bahwa setiap saat Kita dipanggil juga Untuk memuliakan Allah Dan kemuliaan Allah itu Kita lakukan dengan Berbagai banyak hal Aktif dalam kehidupan Menggereja Aktif dalam kehidupan Bersama Dengan peduli terhadap Orang lain Peduli terhadap Alam ciptaan Merangkul mereka yang Kesulitan Merangkul mereka yang Menderita Itu sudah menjadi Bagian dari hidup kita Itu sudah menjadi Bagian dari tugas Perutusan Allah Bagi hidup kita Maka kita patut Bersyukur Sama seperti Bunda Maria Yang senantiasa Bersyukur Dan memuji Allah Orang yang tidak Banyak bersyukur Dalam hidupnya Ialah mereka Yang senantiasa Tidak rendah hati Ialah mereka Yang merasa diri Paling baik Dari orang lain Ialah mereka yang Kemudian Mengalami kesulitan Ketika mendapatkan Tantangan dalam hidup Karena mereka Lupa bersyukur Kepada Tuhan Apakah kita juga Berlaku hal yang sama Apakah kita kurang Bersyukur Kepada Tuhan Maka Injil hari ini Sungguh mengajak kita Untuk bersyukur Memuji Tuhan Melakukan segala Hal baik Yang ia perintahkan Kepada kita Karena dengan Melakukan segala Kebaikan Yang Tuhan Percayakan kepada kita Itu adalah tanda Dimana kita Menjadi manusia Yang tahu bersyukur Dan berterima kasih Kepada Allah Jangan pernah berhenti Berbuat baik Meskipun kita dihina Meskipun kita dijelekan Meskipun nama kita Rusak dan buruk Dalam cerita orang lain Dan ingat Segala hal yang kita lakukan Hanya demi Kemuliaan nama Tuhan Bukan demi Kemuliaan nama kita sendiri Bukan demi Kemuliaan orang lain Tetapi hanya Untuk Tuhan Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Moga-moga Kisah hidup Bunda Maria Teladan hidupnya Model iman kita itu Kita teladani Dalam hidup kita Sehari-hari Dan inspirasi-inspirasi Baik Dalam bacaan Injil tadi Sungguh-sungguh Menguatkan kita Bahwa kita juga istimewa Di hadapan Allah Kita dipanggil oleh Allah Dan kita pun senantiasa Bersedia Untuk melakukan Segala hal baik Yang Tuhan Percayakan Kepada kita Semoga Tuhan Memberkati kita Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!